Kita juga sempat ngomong, sampaikan ke Bayer. Nah, Bayer tuh agak kecewa sebenarnya. Lu udah dikasih tau jadwal kenapa lu tiba-tiba kontainer gak jelas begini ya. Awal-awal sih kayak bisa gak ya, bisa gak ya. Cuman dalam diri saya kayak, pasti bisa lah. Tau-tau pas berjalan berapa waktu, kapasitasnya naik lagi jadi dua kali lipatnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jurusan saya kebetulan di IBM, International Business Management. Jadi masih satu dunia dengan ekspor lah, ekspor-impor gitu. Jadi sebelum kuliah, saya pengen banget ekspor produk dari Indonesia. Jadi saya masuk ke jurusan International Business Management. Jadi ya pengen produk Indonesia tuh dikenal lebih luas di dunia gitu. Di negara-negara lain. Jadi tertarik untuk menggeluti ekspor. Sebelum ekspor juga, kita harus menguasai produk dulu. Jadi sebelum ekspor, kita belajar beli lokal, jual lokal, segala macem. Kita udah tau barang-barangnya, maksudnya udah tau seluk beluk barang inilah, baru kita berani ekspor gitu. Biar kalau ditanya dengan buyer, kita udah tau jawabannya semuanya. Dulu sih pas SMA belum gak kepikiran ya? Cuman pas setelah masa-masa, maksudnya pas kelas akhir kelas, kelas 12, kepikiran gitu. Ah, cobalah ekspor gitu. Jadi belajar-belajar pas kelas 12 itu. Searching-searching segala macem. Kebetulan saya tiga bersaudara. Saya yang pertama. Dari saya ada dua cowok semua. Yang satu kuliah di Jerman, yang satu masih SMA, SMA kelas 1. Kebetulan, papa mama dulu kerjasama bareng di perikanan. Jadi papa udah kerja dari tahun 90-an. Jadi udah ada basic lah, udah ada basic di perikanan. Terus mama juga bantuin sampai sekitar tahun 2000-an lah, sampai tahun 2000-an. Nah, saya belajar banyak juga dari mereka. Mereka kasih tau ini itu di dunia perikanan. Seluk beluknya mereka kasih tau. Terus tapi juga saya bada belajar sendiri juga di perikanan. Pengalaman paling berkesan ya. Pertama kali paling pas ke supplier. Ke pabrik supplier gitu. Itu belajar banyak lah di sana. Pas proses ikan itu diambil, dibawa ke darat, itu gimana. Terus pas masuk ke proses sizing gimana gitu. Terus pas masuk, pas udah barang ikan itu jadi, bekunya tuh gimana gitu. Jadi tau semua itu paling berkesan sih. Itu paling saat umur 18-19 tahun. Tanggapan orang itu pasti positif dan selalu support. Maka dari itu support dari orang tua tuh gak bakal saya kecewain gitu. Jadi saya selalu berusaha kasih yang terbaik lah. Kalau dikerja kasih yang terbaik. Jadi gak mau ngecewain siapapun yang support saya gitu. Karakter saya dalam keluarga ya. Apa ya? Ya bingung juga sih kalau ditanya kayak gitu. Karena kan yang bisa nilai kita kan orang lain bukan kita sendiri. Cuman ya paling kalau denger dari orang. Saya tuh orangnya ya tanggung jawab. Punya tujuan yang jelas. Ya paling itu aja sih. Ya selama kita masih tinggal dalam keluarga. Apapun yang kita lakukan ya pasti ada omongan lah. Pasti harus ngomong. Jangan tiba-tiba ambil keputusan sendiri. Seolah kita masih dalam satu keluarga. Masih anak lah. Kecuali kita udah berkeluarga baru itu kita gak ngomong ya oh it's okay gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dulu, Gondol punya usaha sama teman-teman. Jadi kita jualan dengan bahan baku ikan. Begitu kita jual cakalang suwir, namanya casu roks dulu. Kita sempat jualan di tempat kuliah, di event-event di kampus, di event-event di luar kampus, kita juga ikut. Terus kita juga pernah buka stand di footstreet, di footstreet, di footstreet 2. Jadi dari situ ya belajar juga sih usaha gimana, kelola sendiri tuh gimana sama teman-teman. Bahan baku kita pakai cakalang. Jadi kita olah, kita kasih bumbu-bumbu rempah tradisional lah. Kayak bawang merah, cabai, segala macem. Kita olah jadi cakalang suwir gitu. Terus nanti cakalang suwir kita kombinasikan dengan nasi, pakai rice box dengan nasi, dengan telur. Dan ada juga sandwich, jadi pakai roti, ala-ala sandwich luar negeri lah gitu. Tapi dengan isi dari Indonesia, jadi isinya ikan cakalang. Untung sih, dari pengalaman juga termasuk untung. Jadi untung bukan selalu menonton tentang profit, tentang untung. Tapi dari pengalaman juga itu bisa menghasilkan untung. Misalnya kita dapat pengalaman lebih banyak lagi. Tahu lapangan tuh gimana, tahu karakter konsumen tuh gimana. Jadi kita langsung terjun langsung, itu lebih tahu. Itu untungnya di situ sih. Jadi nambah-nambah ilmu lah di lapangan. Kanal bisa ekspor itu pas kuliah, dikenalin sama temen. Jadi temen kasih tahu, ini G, nama saya panggilan di kuliah sih, MG ya. Ini G, ada akun Instagram yang dia tuh kegiatan ekspor-ekspor. Coba deh lu liat-liat gitu. Coba deh lu follow gitu. Tahu-tahu ini dari temen kuliah. Saya memilih produk kan karena memang basic dari orang tua di perikanan. Jadi ya, saya belajar banyak lah di perikanan. Kalau saya mau fokus dulu di perikanan, baru belajar yang lainnya gitu. Jadi mau mantepin satu dulu, baru coba di yang lainnya. Yang harus diperhatikan ya, biasa kualitasikan. Jadi kita harus tahu kualitasikan tuh, kalau kita simpan dalam waktu yang lama, bagus nggak? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita asal-asalan gitu. Jadi kita terima masuk barang, kita simpan barang. Untuk ekspor misalkan 2 bulan lagi, jangan sampai pas 2 bulan itu ikan kualitasnya diberkurang. Jadi kita harus tahu, misalkan ikan, kita harus tahu suhu kustori harus bagus. Harus tetap terjaga. Pas proses packaging, bongkar segala macam, kita harus perhatikan juga. Jangan sampai ikan itu kelamaan di luar. Kalau ikan kelamaan di luar, pasti cair dan kualitasnya pasti turun. Oke, teman-teman, kita masuk ke kualitas storage. Jadi sebelum masuk ke kualitas storage, kita ada namanya ruangan anterum. Jadi anterum ini berfungsi sebagai penahan suhu dari kustori sama suhu luar. Jadi ketemunya di sini. Ini untuk menjaga suhu di dalam kustori sendiri. Ini kalau di dalam anterum sendiri, itu suhunya disetting 0 derajat. Jadi nggak minus, nggak plus. Tapi untuk sekarang, mungkin suhunya di sekitar plus 5 sampai 10 derajat gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi di anterum ini bisa buat sortir, bisa buat simpan-simpan kerangkeng, simpan-simpan barang gitu. Misalnya kayak barang-barang, kayak packaging karung untuk ekspor gitu. Bisa simpan di sini. Jadi di sini nggak bakal beku, tapi bakal dingin gitu. Yang bisa kita lihat di kiri dan kanan ini ada kerangkeng. Kerangkeng sendiri fungsinya untuk menyimpan barang. Jadi di dalam kita susun rak tinggi ke atas. Jadi satu kerangkeng ini, isinya bisa ada yang kecil itu isinya bisa 6 sampai 7 quintal. Dan yang tinggi bisa sampai 1 ton. Kita bisa lihat di sini ada barang ekspor kita. Jadi sebelum ekspor, bentuknya seperti ini. Di sebelah sini. Bentuknya masih di dalam dus. Nah, bayar kita mau ikannya dikarungin lagi. Soalnya kenapa? Biar dusnya nggak cepat rusak. Kalau dusnya rusak kan ikannya berceceran, jatuh-jatuh. Jadi bayar minta dikarungin. Jadi dari ikan dus seperti ini, kita karungin jadi seperti ini. Kayak gini. Jadi, kita punya beberapa warna karung. Misalkan kayak warna merah ini. Kalau warna merah ini berarti tandanya dalamnya size 5. Kalau kayak kita bisa lihat di sini. Ini warnanya biru. Kalau biru itu tandanya size 7. Jadi tiap size kita bedain warna. Biar gampang ngambil ya. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini ada jenis ikan sama size-nya. Jadi di sini ada MB 30. Berarti ini murwaji biru atau layang biru. Size-nya beberapa 10 kilo isinya 30 ekor gitu. Perlu diketahui lagi, tanda ikan bagus itu matanya putih dan cembung keluar. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ikannya matanya cembung keluar dan putih. Ini tandanya ikan bagus gitu. Jadi dari dus polos, kita masukin ke karung. Tujuannya, balik lagi ke yang tadi. Tujuannya itu bayar kita yang minta. Jadi kita bungkus karung. Karena takutnya pas bongkar di sana. Kalau di kardus biasa kan cepat rusak. Jadi kesenggol sedikit aja robek. Terus cepat buyar jadi ikannya. Berceceran gitu. Sedangkan kalau di karung kan lebih aman. Jadi walaupun dusnya pecah atau dusnya robek, tetap di dalam karung gitu. Jadi nggak berceceran. Jadi selain di paking dengan kardus, di sini juga ada ikan yang di paking dengan plastik aja. Jadi berbeda plastik yang digunakan di dalam kardus dan ikan dengan plastik aja. Kalau di dus, itu plastiknya tipis. Kalau ikan di plastikin aja itu plastiknya lebih tebel. Kenapa? Biar lebih kuat kalau kita pegang begini. Jadi nggak cepat sobek. Terus ada juga ikan yang curah. Jadi nggak pakai kardus, nggak pakai plastik. Kita bisa lihat di belakang. Jadi ini nih, ikan yang curah. Jadi nggak pakai plastik, nggak pakai kardus. Jadi dicurah begini aja. Kalau ini lebih susah untuk penjualannya. Maksudnya nggak susah sih, lebih memakan waktu. Karena ini harus ditimbang ulang. Kalau beda dengan kardus. Kalau kardus itu udah per 10 kilo. Jadi kita hitung kardusnya aja, hitung MC-nya aja. Terus kalau yang di plastikin aja, itu tergantung. Kadang ada yang plus 10 kilo, kadang ada yang lebih. Kalau kilohan yang lebih, biasanya ditimbang ulang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kualitasnya kan pasti turun dan sisiknya pasti luntur. Jadi kalau untuk beda sendiri, yang paling ditambatan itu size dan sisiknya. Kalau sisiknya udah luntur, biasa buyer nggak mau pakai gitu. Kita dulu pernah, kita udah tentuin jadwal kontainer. Kapan, skornya kapan, staffingnya kapan, pakai kapal lapas, jadwal yang mana udah tahu semua. Tiba-tiba hamin dua, ekspedisi kabarin kalau kontainer kosong, nggak ada sama sekali. Nah, kita bingung tuh, dua hari itu kita agak sempat panik. Mau cari sana, sini, sana, sini. Sampai kita push terus ekspedisi-ekspedisi yang lain. Lu ada nggak jadwal yang kayak gini? Untuk tanggal sekian dan jadwal yang tanggal sekian gitu. Kita push terus selama dua hari itu. Kita juga sempat ngomong, sampaikan ke buyer. Nah, buyer tuh agak kecewa sebenarnya. Lu udah dikasih tahu jadwal, kenapa lu tiba-tiba kontainer nggak jelas begini. Kita sempat, apa, nggak enak juga lah sama buyer. Ya, dalam dua hari itu tuh. Sempat diomelin juga sama buyer. Tapi akhirnya kita ngomong terus terang ke buyer. Maksudnya kita negosiasi-negosiasi lagi. Akhirnya buyer terima kalau bisa diundur kontainernya. Tapi dengan syarat harganya minta dikurangin gitu. Akhirnya buyer minta di jadwal tanggal sekian. Untuk satu bulan ke depan lagi. Mundur satu bulan. Tiba-tiba buyer info lagi. Kalau lu bisa nggak kirim minggu depan. Jadi akhirnya dapet solusi, kita staffing juga di minggu depan. Padahal buyer minta udah ganti jadwal satu bulan ke depan. Yang lokal, root sih, 20 kok. Polos lokal. Iya, root polos lokal 20. Stok sih ada 10 tonan kok. Kurang lebih 12 ton lah. Prosesnya berapa lama ya jadi ekspor? Ya, lama sih. Pas semenjak awal kuliah sampai lulus kuliah itu kan belajar juga di kuliah di Universitas. Kurang lebih 4 tahun. Terus baru terjun ke lapangan sampai sekarang. Dari awal kuliah ya belajar terus lah sampai sekarang gitu. Belajar tentang dunia ekspor. Dari pelajarannya sampai terjun langsung ke lapangan ini kita belajar semua. Terus juga, saya selalu belajar terus. Jadi nggak pernah habis lah ilmu yang harus dipelajari gitu. Nggak mau cepat puas gitu. Kebetulan kita ambil dari Bitung, di Sulawesi Utara, di Menado. Yang pertama ya, ikan, kalau bisa dibilang ya, ikan paling bagus tuh proses di Bitung, di Sulawesi Utara ya. Terus ikannya juga melimpah kan di sana. Jadi kebutuhan suplainya ada terus lah dari sana. Oh, dokumen yang harus dibutuhkan ya. Balik lagi ke negara tujuan kita. Tiap negara tujuan kan beda-beda dokumen yang dia minta. Dan buyer juga punya ketentuan-ketentuan dokumen yang dia minta. Kalau kita sendiri, kita cuma butuh draft BL, invoice, packing list. Itu aja sih. Selama paling dari Indonesia sendiri harus pakai HC, sertifikat gitu. Untuk keluar, untuk diekspor, harus pakai HC. Oh my god. Jadi sekarang kita lagi proses ekspor untuk ke Singapura Jadi kita ada permintaan dari buyer untuk ekspor layang size 5 dan size 6 Untuk kebutuhan umpan, 4-bit untuk umpan ikan-ikan besar Seperti ikan tuna, ikan gindara, dan lain-lain Jadi kita kirim dengan kontennya 40 river feed Isinya ada 26 ton Kalau kali ini kita kirim ke Singapura Biasanya, buyer kita sih dari Taiwan Tapi kadang mereka suruh kirim ke Singapura Tapi kadang juga ke Dakar, di Afrika situ, dan Sri Lanka Sama Port Louis satu lagi Jadi buyer tetap dari Taiwan Tapi mereka suruh kirim ke berbagai negara Jadi boleh kita lihat langsung Jadi kita permintaan buyer itu per MC Jadi 1 MC 10 kilo Jadi size-nya minta size lambda sampai size 60 Dan 60 sampai 70 Jadi buyer sendiri yang minta di packing tarung Karena takutnya dimasukkan ke kapal tidak rusak Jadi kontainer yang kita pakai itu settingnya minus 20 Minus 20 derajat celcius Jadi sebelum didoring ke gudang kita Mereka ada pengecekan segala macam Pokoknya harus dapat minus 20 dulu Baru dikirimkan gitu Biar nggak ada kendala atau apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama ya untuk saya sendiri sih 2 tahun yang lalu lah pertama kali Itu 1 x 40 RF Perasaannya ya seneng sih bisa port keluar gitu Kebetulan waktu itu dikenalin temen Dulu orang luar kesini temen kita Terus dia rekomendasiin kita untuk bagai supplier mereka gitu Jadi kebetulan dari temen ke temen lah Paling cari di web kedutaan biasa sih ada Ada informasi mengenai bayar-bayar di luar gitu Biasa di website kedutaan ada Cari bayar eksesornya sih susah lah Bisa dibilang susah Cuman ya balik lagi kalau kayak tadi Kayak kita Kita dapet rekomendasi dari temen Temen di luar gitu Kalau sebisa mungkin kita bangun hubungan yang bagus ke orang Biar orang-orang bisa rekomendasiin kita Nih loh gue punya temen Dia kerjanya bagus segala macam Bisa lu ajak partnership Biasa gitu Jadi kita harus bangun hubungan yang baik lah Dengan temen-temen Dengan orang-orang yang lain gitu Besar rebuyer ya Paling ya Yang pertama kita harus tahu PT-nya dia Jelas apa enggak Kedua Alamatnya bener gak Dari alamat Terus dari kontak person-nya juga Terus dari barangnya sendiri Kalau kita udah tahu Barang yang kita mau ekspor Kita tahu seluruh-uruhnya Dari A sampai Z-nya Terus sedangkan permintaannya buyer ini Masuk akal gak Sama produk yang kita tahu Bayer yang dihubungi ya Banyak sih Cuman yang Bayer yang masih Yang jalan sama kita Selama ini Sampai sekarang ini Ada dua Kebetulan bayernya dari Taiwan Prosesnya ya Sebenarnya sih Pertama sih kapasitas 100 ton Cuman kita memberanikan diri Untuk sewa yang Dua kali lipatnya 2 ton Awal-awal sih kayak Bisa enggak ya Bisa enggak ya Cuman dalam Dalam diri saya kayak Pasti bisa lah Tahu-tahu Pas berjalan berapa waktu Kapasitasnya naik lagi Jadi dua kali lipatnya lagi Sampai sekarang Yang kita punya kapasitas Terus gudangnya 500 ton Jadi yang penting Modal berani Sama arus pintar-pintar lah Punya Hitung-hitungan yang tepat lah Gitu aja sih Anggapan saya ya Saya pribadi sih Support banget Dengan komunitas ini Komunitasnya sangat ingin Indonesia tuh maju banget Jadi pengen banget Orang-orang ekspor Biar devisa negara naik Biar orang-orang yang dipelosok Juga bisa Cara langsung bisa ekspor sendiri Gitu Jadi sangat membantu Perekonomian juga Dari yang dipelosok Sampai dengan yang di kota Jangan di Indonesia ekspor ya Karena produk-produk Indonesia tuh Sebenarnya banyak minatnya Dari luar Kita harus ambil peluang itu Gimana caranya kita harus tahu Produk kita tuh Punya pasar di luar loh Banyak Banyak peminatnya loh Harapan kedepannya ya Pastinya kita mau makin berkembang Pengen berkembangnya tuh Pengennya sih Gak ekspor satu produk Dua produk aja Pengennya produk-produk yang lain Tapi masih dalam lingkup perikanan gitu Terus juga Sekarang masih pasar Masih pasar Asia Pengennya sih Ke benua-benua yang lain gitu Sampai jumpa Pengennya sih 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 Pengennya sih